Pernah gak sih kamu bertanya-tanya apa sih manfaatnya membaca buku fiksi? Nah, kali ini aku akan review 2 buku fiksi yang bicara tentang kehidupan Penasaran gak sih gimana buku-buku fiksi bisa mengajari kita tentang kehidupan? Yuk simak dulu videonya, let's go! Oh iya, buat kamu yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe ya Biar kamu dapet notifikasi tiap aku upload setiap hari Jumat dan hari Minggu Yuk kita sharing-sharing tentang buku di channel ini Dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan cek media sosial aku yang lain disini Oke yuk kita langsung aja bahas bukunya Kadang-kadang aku sering ngedenger orang-orang bilang buat apa sih baca buku fiksi? Baca buku fiksi itu gak ada manfaatnya Ternyata kayak baca buku non-fiksi yang kamu bisa dapet A, B, Q, D Tapi sebenernya baca buku fiksi juga ada manfaatnya kok Contohnya, buku fiksi bisa bikin kamu lebih mengerti tentang kehidupan dengan cara yang menyenangkan Nah hari ini aku dikasih 2 buku dari Penerbit Haru dan Penerbit Mai Dan aku rasa 2 buku ini sangat berbicara tentang kehidupan gitu Apa aja sih bukunya? Ini dia, jeng-jeng My Brilliant Life dan angin pun berhembus Kita bahas sesuai urutan aku bacanya ya Yaitu yang ini dulu My Brilliant Life karya Kim Eran Jadi My Brilliant Life ini adalah sebuah dokul yang bercerita tentang Arum Seorang anak laki-laki yang sakit Dan sakitnya ini dia menua lebih cepat daripada umurnya Maksudnya gimana sih? Jadi kayak organ-organ tubuhnya si Arum ini tuh menua lebih cepat daripada seharusnya Jadi di usia 17 tahun Kayak usia tubuhnya ini udah berpuluh-puluh tahun lebih tua daripada itu Makanya dia ini sering kesulitan dan gak bisa masuk sekolah karena itu Di sini Arum bercerita tentang gimana kedua orang tuanya bertemu Gimana dia lahir, gimana dia tumbuh, dan lain sebagainya Suatu hari Arum dapet tawaran buat dibikin tayangan televisi tentang penyakitnya Awalnya orang tuanya menolak Tapi karena Arum tau mereka tuh butuh uangnya Akhirnya dia terima tawarannya Dan lewat situ dia ketemu seorang teman bernama Soha Aku rasa disitu bagian yang paling menarik dari novel ini sih Nah ngomongin bagian yang paling menarik Aku mau bahas hal-hal apa aja sih yang aku suka dari buku ini Jadi buku ini punya vibes yang sangat kalem Kalau kamu orang yang suka membaca buku-buku yang kalem dan bermakna tentang kehidupan Kamu harus banget coba baca buku ini Jadi dari awal sampe akhir Buku ini tuh lebih ke telling daripada showing Jadi maksudnya gimana sih Telling itu adalah dia lebih menarasikan ceritanya daripada show Alias kayak percakapan langsung Kayak hey kamu gimana gitu Kayak gitu Jadi kadang-kadang ada orang yang gak suka narasi yang telling ini Tapi aku rasa narasi telling ini membuat buku ini jauh lebih kalem Dan kalau kalian orang yang suka sama cerita-cerita yang flashback ke masa lalu Kalian totally bakal suka buku ini Karena buku ini banyak flashbacknya Disini juga banyak quotes-quotes yang bermakna tentang kehidupan Jadi kalau kalian tipe orang yang suka dengan buku yang seperti itu You have to read this book Ini aku bacain salah satu quotes yang ada di dalam buku ini Begitulah caranya bunga mekar dan berguguran Seperti masa muda yang kita habiskan untuk membanggakan diri Dan terus berlari ke puncak seakan-akan tidak akan pernah mati Jadi di buku ini karena Arum ini usianya lebih kayak lebih tua daripada seharusnya Jadi dia ini baru berusia 17 tahun Tapi dia merasa dia sudah hidup lebih lama dari itu karena kondisi tubuhnya Jadi disini aku suka dengan pemikiran-pemikiran Arum yang lebih dewasa, lebih bijaksana Dan kamu bakal belajar banyak tentang kehidupan lewat buku ini My Brilliant Life ini juga udah di film Min Jadi kamu bisa nonton filmnya sesudah baca bukunya Pasti vibesnya beda sih Aku juga belum nonton filmnya Tapi soon aku akan nonton filmnya Oke next Ini ada buku klasik Jepang dari penerbit Mai Yaitu Dan Angin Pun Berhembus Karya Hori Tatsuo Jadi penerbit Mai ini adalah penerbit khusus sastra klasik Jepang Dan adalah sebuah komunitas penerjemah Jadi disini di halaman depannya ada diterjemahkan oleh Mega Diyante Karena fokus mereka memang disitu gitu Dan kalau judul yang kurang familiar Aku yakin kalian akan lebih familiar Kalau mendengar buku ini tuh udah difilmin loh Sama siapa sih? Yaitu sama Studio Ghibli Jadi kalau kalian pernah nonton film Ghibli yang The Wind Rises Itu adalah adaptasi film dari buku ini Kaget kan? Aku juga kaget waktu pertama kali denger Karena waktu liat terjemahannya Aku sama sekali gak nyadar Kalau buku ini adalah buku yang diadaptasi menjadi film The Wind Rises Dan seperti yang aku bilang di awal Buku ini banyak mengajari kita tentang kehidupan Pertama tentang apa sih bukunya? Jadi buku ini bercerita tentang si tokoh aku Yang gak disebut namanya Dia mempunyai seorang kasih bernama Setsuko Dan mereka udah tunangan Dan di awal ini ada satu scene yang memorable banget Dari film Ghibli yang juga Yang kayaknya itu udah ada dimana-mana Dan aku inget banget Yaitu scene melukis di padang rumput Itu adalah salah satu scene yang memorable dari buku ini dan dari filmnya Pasti kalian pernah liat dah di suatu tempat Jadi awalnya mereka merasa bahagia Sampai suatu hari Setsuko ini sakit Sakitnya parah dan gak bisa disembuhkan Kayak butuh waktu yang lama untuk disembuhkan sih Kalau misalnya memang sembuh Dan akhirnya mereka memutuskan buat pergi ke sanatorium Sanatorium ini adalah sebuah tempat Dimana orang-orang tuh kayak di karantina Begitu buat orang yang sakit gitu Orang yang sakit dalam jangka waktu yang panjang Dan si Setsuko juga memutuskan untuk pergi ke sanatorium Ditemenin sama pacarnya atau tunangannya ini Yaitu si cowoknya Si toko aku Dan disitu si toko aku tuh kayak menulis sebuah diary Or something like that Tentang kehidupan mereka bersama Apa yang bikin aku suka buku ini? Yang bikin aku suka buku ini adalah Satu Ini pendek Jadi ini adalah buku sekali duduk Yang rasanya bener-bener bermakna gitu Kalau kamu suka buku sekali duduk Coba deh baca buku ini Aku kaget beneran waktu liat bukunya Aku kira ya waktu aku mulai baca ini kayaknya paling 200 halaman Terus aku liat ke bagian akhir Ternyata cuma 149 halaman Wow, bikin banget gitu Untuk ukuran sebuah novel Kedua hal yang aku suka dari buku ini adalah Buku ini quotable banget Banyak quotes-quotes yang aku tandain Pake sticky notes biru ini Aku bacain deh satu ya Aku rasa aku tidak lebih bahagia Daripada kebanyakan orang Tetapi juga tidak lebih nelangsa Dulu kebahagiaan yang terukur Seperti ini sempat membuat kita Merasa bimbang Tetapi sekarang aku bisa segera melupakannya Jika aku mau Justru mungkin diriku saat ini Yang beginilah Yang sangat dekat pada kebahagiaan Itu bener-bener deep banget Jadi disini dia tuh mempertanyakan Sebenernya apakah kebahagiaan Yang mereka berdua rasakan saat itu Waktu si Setsuko udah sakit Akan sama dengan kebahagiaan Waktu mereka masih bebas dulu Terus dia kayak menjawab Kayaknya gak akan sama lagi Karena gini ya Pointless banget gitu Kayak dia ini tunangan Sama orang yang Kira-kira kayak gak akan sembuh Kayak dia udah tau Ujungnya ini bakal bagaimana Tapi dia tetap bertahan disitu Itu bener-bener membuat aku Apa ya Kayak simpatik dengan si tokoh utama ini Dan juga yang uniknya lagi Disini karena judulnya Dan angin pun berembus Jadi disini ada salah satu quotes Dan angin pun berembus Ayo tegar jalanin hidup Itu diulang-ulang Kayak sebuah potongan puisi gitu Dan disini setiap ada angin Angin tuh banyak dibahas Di dalam novel ini Dan aku tuh agak mempertanyakan Sebenernya Apa maksud si penulis Memasukkan angin Dalam novel ini Terus Waktu aku udah selesai baca Akhirnya aku tanya ke Andri Foundernya Penderbit Mike Aku tanya Menurut ke Andri Apa sih arti angin Di dalam novel ini Dan ke Andri menjawab Aku juga gak tau gitu Karena Maktanya tuh Bener-bener mendalam gitu Jadi ini buku yang bisa Kamu pikirkan Semendalam itu Tapi satu hal yang aku sadari Tiap si penulis membahas Angin di buku ini Si tokoh tuh kayak flashback Mungkin waktu angin berhembus Itu mengingatkan si tokoh Waktu mereka lagi Di padang rumput Waktu mereka masih bahagia Jadi mungkin itu bisa Jadi salah satu maknanya Tapi uniknya lagi Disini Si penulis ini Gak pernah menulis Kayak Kamu harus kuat Jalani hidup Enggak Tapi disini tuh lebih Dia menekankan Ayo kita mencoba Untuk tegang Menjalani hidup Jadi itu salah satu poin yang aku suka Dia tuh kayak gak menanamkan Kamu harus kuat Jalan hidup Tapi kita semua tuh bisa lemah Ada saat-saatnya kita susah Tapi ayo kita mencoba Untuk tegang Menjalani hidup Jadi ini bener-bener buku yang sedih Itu walaupun isinya tipis Dan lebih mengejutkannya lagi Karena ini sastra klasik Ini ditulis di tahun 1938 Wow Itu yang bikin aku suka Sama buku ini Nah itu dia dua buku yang Menurut aku sangat bermakna Tentang kehidupan Ternyata bahkan lewat Buku-buku fiksi pun Kita masih bisa belajar Tentang kehidupan kan Yang mau coba baca dua buku ini Aku akan kasih link Pembeliannya di bawah sana Tapi kalau buku ini Akan terbit ya Awal Desember Jadi buku ini belum terbit ya Aku akan kasih link Pembeliannya di bawah sana Kalau semisalnya Sudah terbit Oke I think that's it My review for today Buku mana nih Yang paling pingin kamu baca Boleh tulis di komen di bawah ya Buku apalagi yang berbicara Tentang kehidupan Yang kamu tau Boleh juga tulis di komen di bawah Oke Thank you bookworms for watching Happy reading And bye bye